Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita-berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan teman-teman sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa hari ini Pak Anies Baswedan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya karena beliau terkena COVID-19 dan kemarin sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Arisa Patria juga mengalami hal yang sama yaitu terkena COVID-19 namun yang mengejutkan dan membanggakan teman-teman di tengah Pak Anies Baswedan ini sedang menjalani isolasi mandiri ternyata diberi amanah menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah C40 Sitis ini yang menarik teman-teman karena ini sudah masuk dalam organisasi dunia yaitu C40 Sitis karena anggotanya ternyata beberapa negara teman-teman ada 97 negara yang menjadi bagian dari C40 Sitis ini itu yang saya lihat dari Pak Anies Baswedan artinya walaupun dia sedang menjalani isolasi mandiri ternyata kontak hubungan luar negeri tetap masih jalan dan beliau juga masih bekerja mengurus DKI Jakarta jadi secara umum teman-teman pemahaman saya namanya C40 Sitis ini adalah organisasi dunia dalam jangkauan atau jaringan 97 negara yang menjadi bagian atau anggota dari C40 Sitis dan tugasnya tentu adalah menangani pasca pandemi virus corona dan yang kedua adalah terkait dengan perubahan iklim sesuai dengan perjanjian Paris bahwa iklim global ini tidak harus melebihi 1,5 derajat karena itu perlu lingkungan yang sehat tentunya dengan lingkungan yang banyak tanaman, banyak tumbuhan, pohonan dan lain sebagainya agar iklim ini menjadi sehat nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan buka berita ini kita ambil dari kumparan news teman-teman Anies terpilih jadi wakil ketua C40 Sitis komitmen perluas perbaikan iklim jadi benar teman-teman beliau dipercaya menjadi Dewan Pengarah C40 Sitis bersama dengan Gubernur Tokyo Jepang jadi antar negara beliau ini membangun sebuah komunikasi lewat C40 Sitis ini teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih sebagai wakil ketua komite pengarah C40 Sitis bersama Gubernur Tokyo Yuriko Koike yang ditetapkan di London Inggris pada Jumat 4 Desember 2020 jadi 4 Desember kemarin teman-teman ini diputuskan bahwa Pak Anies Baswedan masuk dalam bagian C40 Sitis dan jabatannya adalah wakil ketua Dewan Pengarah teman-teman Anies pun mengaku siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan perbaikan iklim dengan tugas baru ini Anies akan memberikan aran strategis dalam rangka mengatasi krisis perubahan iklim untuk jaringan global meliputi 97 kota terbaik di dunia jadi kemarin teman-teman Pak Anies Baswedan juga mendapat penghargaan Jakarta menjadi salah satu kota terbaik di dunia dan kali ini pun Pak Anies juga dipercaya menjadi Dewan Pengarah C40 Sitis dalam jaringan 97 negara artinya 97 negara ini adalah di antara kota-kota terbaik di dunia masuk di dalamnya ini C40 Sitis teman-teman di masa pandemi COVID-19 Anies dan Koike akan bekerjasama dan mendukung para wali kota anggota C40 dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui pendekatan yang ramah lingkungan dan berkeadilan serta penanganan krisis iklim Jakarta bertekad memperluas jangkauan C40 untuk bekerjasama dengan kota dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi tujuan dan implementasi aksi iklim yang transformatif mengacu pada perjanjian Paris, Paris Agreement ujar Anies dalam keterang resmi pada Sabtu 5 Desember 2020 jadi ini sebenarnya tindak lanjut dari perjanjian Paris dimana dalam perjanjian itu iklim global itu tidak melebih dari 1,5 derajat perkembangan terkini di kawasan Asia Timur, Tenggara, dan Oseania telah menciptakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu kolaborasi bersama generasi muda sektor swasta, pemerintah nasional serta mitra non-pemerintah lokal maupun internasional ini kata Pak Anies Basmedan teman-teman berbagai upaya perbaikan kualitas udara di Jakarta telah dilakukan agar lebih bersih dan bebas polusi pada September 2020 Anies Turut mendukung peluncuran program kemitraan udara bersih Clean Air Partnership di Jakarta untuk menangani polusi udara dan meningkatkan kesadaran akan dampak bagi kesehatan jadi upaya-upaya itu juga dilakukan Pak Anies Basmedan teman-teman dalam rangka menciptakan iklim cuaca kondisi yang bersih di Jakarta termasuk polusi udara di Jakarta ini yang harus juga terus dikembangkan perbaikannya karena dimana-mana kota besar ini namanya polusi sudah tidak terelakkan kembali tetapi Jakarta ini termasuk kota yang baik dalam rangka penanganan masalah polusi udara karena itu Jakarta terpilih menjadi salah satu kota terbaik di dunia selain itu Anies juga mengesahkan pergub nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada Juli lalu dan saat ini sedang menyusun revisi terkait baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan revisi ISPU dengan memasukkan parameter PM 2,5 di dalam perhitungan pada Agustus 2019 Anies juga telah mengeluarkan instruksi gubernur nomor 66 tentang pengendalian kualitas udara terdapat 7 aksi untuk mengendalikan pencemaran udara itu teman-teman langkah-langkah yang diambil oleh Pak Anies Baswedan dalam rangka menciptakan Jakarta ini menjadi kota yang bersih cuaca yang mendukung serta iklim yang stabil ini yang terus dilakukan oleh Pak Anies Baswedan termasuk juga polosi udara yang ada di Jakarta kemudian apa itu tentang C40 teman-teman C40 cities merupakan jaringan yang menghubungkan 97 kota besar dunia yang telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah progresif terkait perubahan iklim jadi C40 cities ini ternyata adalah jaringan 97 kota besar dunia ini yang tergabung dalam C40 cities teman-teman bertujuan untuk masa depan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan C40 mewakili lebih dari 700 warga di dunia dan seperempat ekonomi global jadi warga kalau masuk dalam C40 cities ini terhitung ada 700 juta warga masyarakat dunia karena ibu kotanya atau kotanya masuk dalam C40 cities teman-teman para pemimpin kota anggota C40 berkomitmen mewujudkan tujuan utama kesepakatan Paris di tingkat lokal sekaligus menciptakan udara besih untuk warga kota ketua C40 saat ini adalah wali kota Los Angeles Eric Garcetti Michael R. Bloomberg yang pernah menjabat sebagai wali kota New York selama tiga periode berperan sebagai Dewan Presiden C40 kegiatan C40 didukung tiga penyandang dana strategis Bloomberg Pilantropis kemudian Children's Investment Fund Foundation dan Real Dania itu teman-teman dari C40 ternyata ada 97 kota besar dunia yang masuk dalam C40 cities ini dan Alhamdulillah Pak Anies Baswedan ini dipercaya menjadi salah satu Dewan Pengarah C40 cities yang menarik dan mengejutkan banyak pihak teman-teman Pak Anies Baswedan saat ini kan sedang diisolasi diisolasi di rumah dinasnya tetapi dunia luar ini masih terhubung masih terkoneksi sehingga Pak Anies Baswedan ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah C40 cities ini luar biasa teman-teman berarti dunia mengakui kepean Pak Anies Baswedan tentu dengan bahasa yang ia kuasai dan tentunya teman-teman komunikasi yang digunakan dengan bahasa Inggris karena itu Pak Anies Baswedan menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dengan dunia luar atau di luar negeri sehingga beliau dipercaya menjadi bagian dari C40 cities itu teman-teman prestasi dari Pak Anies Baswedan walaupun dia diisolasi tetapi dunia mengakui dunia memerlukan beliau untuk bergabung dalam organisasi C40 cities itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh